Terima kasih telah menonton Sebanyak 350 pesantren mengikuti audisi tahap 2 One Pesantren One Product atau OPOP yang digelar Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung, Kami Siang. Ketiga ratus lima puluh pesantren tersebut sebelumnya telah lolos audisi OPOP tahap 1 yang digelar di lima kabupaten kota dengan jumlah peserta seribu pesantren. Dalam audisi OPOP tahap 2, nantinya akan kembali disaring menjadi 28 pesantren sebagai juara tingkat kabupaten kota dan akan mendapatkan hadiah bantuan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusman Hartaji menegaskan program OPOP tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi untuk memandirikan pesantren melalui pengembangan usaha. Di tahapan audisi tahap 2 ini, yang kita lakukan adalah menjaring dari seribu pesantren peserta program, kita akan mengambil sebanyak 28 untuk nanti menjadi juara kabupaten. Akhirnya, dari seribu itu kita seleksi melalui tim juri yang independen diambillah 350 pondok pesantren. Alhamdulillah, dari seribu kan dapat juga modal usaha. Kita seleksi 350 dan hari ini kita akan nanti mengambil sebanyak 28 pesantren. Sebetulnya yang ingin kita wujudkan dalam berangka program One Pesantren One Program adalah bagaimana pesantren itu mandiri secara ekonomi. Jadi kan peran pesantren itu ada tiga ya, satu lembaga pendidikan, lembaga dawah, dan lembaga pemberdayaan. Nah disinilah kita berperan, bagaimana kita menumbuhkan entrepreneur-entrepreneur di kalangan pondok pesantren agar sebetulnya kebutuhan yang selama ini mungkin sumber pembiayanya dari wakaf impaksadako. Diharapkan dengan program OPOP tersebut, pesantren di Jawa Barat dapat mandiri dan berkembang melalui usaha yang dibiliki di masing-masing pesantren. Dengan demikian, pesantren sebagai lembaga penimba ilmu agama dapat juga dijadikan sebagai pengembangan kewirausahaan para santri khususnya dan masyarakat umumnya. Terima kasih telah menonton!